Buk mangrupa salah sehiji bagian awak manusia, anu upamadiriksa bisa ngerojongkan kepercayaan diri. Utamana, ger para mahasiswa anu mimiti ngalengkah ke dunia kerja. Kiasawatar padika, atawa tips anu perlu diaplikasikan dina perawatan rambut sangkan tetap kareksa. Ger mahasiswa perawatan rambut jadi hal anu kawilang penting. Tantaran mawa pengaruh karena psikologis turtap ke makanan karir. ETAHT di pedar dina kampanye rambut tetap muda anu kakolakan ku elips di Pakultas Ilmu Komunikasi Universitas Panjajaran Bandung. Head Office Public Relations Kino Indonesia Arfiane Nebraken ngeriksa buuk sarwa penting najeng ngeriksa kulit. Lain ukur kereka sehatan tapi ETAHT mawa pengaruh karena psikologi. Moga buuk endah turt sehat ngeronjong karena kepercayaan diri turta jadi modal awal dina ngemekan ken karir nalika para mahasiswa ngalengkah ke dunia profesional atau dunia kerja. Dirina nandesgen sangkan buuk tetap ngora turt tembong meles te ciriwis te cukup kusah kadar kuramas tapi oge kudu vitamin rambut. Kandungan marokan oil anu aya dina elips higher vitamin jadi antioksidan atau pikir mengungkulan tanda penuaan dina buuk kawas buuk garing murudwa jeng tekstur nakasar. Ini sebagai bentuk kami mengedukasi teman-teman dan konsumen juga bahwa rambut juga memiliki perawatan yang diperlukan untuk kesehatan dan nutrisinya. Bukan hanya cantik ya, sehat dan bernutrisi ini otomatis akan memboosting kepercayaan diri mereka sendiri. Paling dominan teluhan rambut ini ya, gusam, patah, terus kering. Sebenarnya ini tanda-tanda rambut mulai menua. Kalau diidentifikasi ini karena mereka tidak merawat dengan benar. Jadi hanya sebatas daily basis yaitu sampo sama kondisiner. Padahal kebutuhan untuk menjaga nutrisi rambut itu perlu ditopang minggu dengan vitamin. Sejarah ningkitu, wakil Universitas Banjanyaran, Ira Mirawati, Ngecesken, pihak naga semedar soft skill perawatan rambut. Melibatan program kawasan udita ratas kue elips day ngerojong ngewogan pendaraan kuliah di kelas yang perawatan rambut day diperlukan di nadu nya nyata. Di kelas juga selain pembelajaran akademik untuk capaian pembelajaran mereka, kami juga sudah menyampaikan ya mengenai soft skill ini. Tetapi dengan adanya program ya seperti yang digagas oleh elit ini, itu memperkaya dan meyakinkan mereka menambah kuat apa yang sudah disampaikan di kelas bahwa di dunia nyata. Tungkan benar ya bahwa ini memang dibutuhkan. Jadi seperti penguatan sebenarnya apa yang sudah disampaikan di kelas-kelas. Dan juga kan kalau di kelas mungkin juga kita terbatas oleh jam pembelajaran sehingga memang fokus pada capaian, pengetahuan, dan ketampilan ya. Jadi adanya program ini menjadi insight. Coba yang layar 255 siswa PIKOM UNPAD AUB DINA DIALOG INTERAKTIF JENG ELIPS BATALI KANA PENTING NANGA RENCANAKAN PENGEMBANGAN KARI ANUDI PAJU POER BODA 8 MEI 2024. Udi Hartati, BANU TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Humbug Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Khoorib Sunda. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton